Intro Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya, Raylar Rizkita Jumat 29 November 2019, pukul 10.00 waktu Indonesia, bagian Barat Pemirsa Satgas Anti Mafia Bola mengungkapkan dan menangkap pelaku tindak pidana pengaturan skor dalam pertandingan Liga 3 antara proses sumedang melawan Persikasi Bekasi Pengaturan skor ini adanya yang pertama ya, modus operandinya saya sampaikan terjadi penawaran, terjadi suap, pemberian uang, kemudian terjadi pengaturan skor Dengan harapan ketika Persikasi Bekasi menang, maka akan naik ke Liga 2 Satgas Anti Mafia Bola mengatakan telah menetapkan tersangka pertama yaitu wasit utama yang memimpin jalannya pertandingan di Stadion Ahmad Yani Sumedang Selain itu, polisi juga menangkap 3 orang dari manajemen klub Persikasi Bekasi 1 orang dari bagian perwasitan PSSI Jawa Barat, serta seorang perantara Tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 tentang penyuapan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 dengan barang bukti telepon seluler, kartu ATM, dan buku bank Demikianlah Unas Update pagi hari ini Saya Rai La Rizkita dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa